Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Winda Maal Khairia Barita dengan MPM 1604-1040-149 Mahasiswi tugas akhir dengan judul perancangan rental office di Banda Aceh Di bawah bimbingan Ibu Cunursania STMT dan Bapak Tegu Ivan STMT Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep umum Latar belakang pembangunan rental office di Banda Aceh Berdasarkan analisis penanfaatan lahan existing area terbangun Dan area belum terbangun di kota Banda Aceh Dengan menggunakan citra satelit keluaran Februari tahun 2015 Bahwa area terbangun mencapai 53,17% Dan lahan belum terbangun 46,83% dari luas wilayah kota Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan pembangunan fisik Di wilayah kota Banda Aceh semakin besar setiap tahunnya Dapat dilihat dari statistik dari tahun 2011 hingga tahun 2016 Meningkatnya nilai PDRB menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian Begitu pula sebaliknya Perekonomian kota Banda Aceh terus meningkat Dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir Dapat juga dilihat dari peta penggunaan lahan existing kota Banda Aceh Dapat diketahui kawasan perdagangan dan jasa tidak berada di satu lokasi Namun tersebar di beberapa titik Sehingga tidak adanya satu kesatuan yang menjadi pusat perekonomian kota Banda Aceh Diharapkan dengan adanya rental office yang dibangun secara vertikal Dapat menyelesaikan salah satu permasalahan penataan kota tersebut Berdasarkan latar belakang sebelumnya Maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu Tidak adanya wadah untuk menampung permintaan kantor sewa di kota Banda Aceh Kebutuhan dari pemilik dan penyewa bangunan yang berbeda-beda yang harus disatukan dalam satu bangunan Bagaimana menyusun organisasi ruang yang sesuai dengan banyaknya organisasi perusahaan Dari permasalahan tersebut, maka disimpulkan maksud dan tujuan untuk pembangunan rental office di Banda Aceh Yaitu menciptakan sebuah gedung kantor sewa yang dapat fasilitas lengkap Dan memberikan kenyamanan para pelaku bisnis untuk menjalankan segala aktivitasnya Serta menciptakan sebuah gedung kantor sewa yang memiliki organisasi ruang sesuai dengan banyaknya organisasi perusahaan Adapun manfaat dalam perancangan rental office ini adalah untuk mengatasi dalam pembangunan kota Agar kebutuhan kantor kota dapat terpenuhi Sehingga dalam penataan kota akan tertata dengan baik Dan memenuhi kebutuhan perkantoran yang mampu digunakan oleh masyarakat umum Rental office merupakan salah satu bangunan komersial Bangunan komersial dirancang untuk mendatangkan keuntungan bagi pemilik maupun penggunanya Bangunan komersial terdiri dari sembilan aspek Yaitu karakter atau citra, nilai ekonomis bangunan, lokasi strategis, prinsip keamanan bangunan, prinsip kenyamanan bangunan, kebutuhan jangka panjang, kondisi potensi dan karakter kawasan, kondisi sosial budaya masyarakat, dan perkembangan teknologi Rental office itu sendiri menurut Han WD dalam buku Panduan Perancangan Bangunan Komersial, Andy Marlena Rental office adalah suatu bangunan yang mewadahi transaksi bisnis dan pelayanan secara profesional Lebih lanjut dalam buku tersebut memaparkan bahwa kantor sewa merupakan fasilitas perkantoran yang berkelompok dalam satu bangunan sebagai respon terhadap besatnya pertumbuhan ekonomi di kota-kota besat Baik perkembangan industri, bangunan atau konstruksi, perdagangan, perbankan, dan lain-lain Klasifikasi rental office terdiri dari lima jenis Dapat dibagi berdasarkan jumlah penyewa, modul, pembagian layout denah, pengelola, dan jalur pencapaian Di sini saya mengklasifikasi rental office berdasarkan modul Yaitu tipe kecil, tipe sedang, dan tipe besar Klasifikasi rental office dibagi menjadi lima jenis Yaitu berdasarkan jumlah penyewa, modul, pembagian layout denah, pengelola, dan jalur pencapaian Di sini saya menggunakan klasifikasi rental office berdasarkan modul Yaitu tipe kecil, tipe sedang, dan tipe besar Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep utama Konsep tema Saya menggunakan topik perancangan arsitektur modern Arsitektur modern itu sendiri berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia Yaitu Arsitektur, seni, dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya Sedangkan modern adalah berarti terbaru atau mutakhir Sedangkan arsitektur modern itu sendiri yaitu Sebagai seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan yang terbaru atau termutakhir Sebuah seni dalam perkembangan arsitektur di mana ruang menjadi objek utama untuk diolah Hasil pemikiran baru mengenai pandangan hidup yang lebih manusiawi yang diterapkan pada bangunan Arsitektur modern itu sendiri bersifat fungsional Bangunan dapat mencapai tujuan semaksimal mungkin Memiliki keseragaman dalam penggunaan skala Bentuk bangunan sederhana dan bersih yang berasal aliran pulisme Pemakaian bahan pabrik atau industrial yang diperlihatkan secara jujur dan tidak diberi ornamen Interior dan eksterior bangunan sendiri terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal Serta konsep of a plan yaitu konsep yang membagi dalam bentuk elemen-elemen struktur primer dan sekunder Karakteristik arsitektur modern terbagi menjadi tiga Yaitu karakteristik ideologi, karakteristik langgam, dan karakteristik gagasan desain Salah satu dari karakteristik langgam yaitu pemilihan fungsional Dalam perancangan rental office di Banda Aceh, saya memilih untuk menggunakan form follow function dalam tema perancangan saya Berdasarkan dari karakteristik langgam sebelumnya Form follow function dalam bahasa Indonesia adalah bentuk yang mengikuti fungsi Sehingga bentukan yang tercipta dalam sebuah desain perancangan adalah bentukan-bentukan yang tercipta dari fungsi utama Ataupun fungsi-fungsi yang ada dalam ruangan yang ada di dalamnya Form follow function sering diasosiasikan dengan modern architecture dan industrial design Menurut teori ini, modern adalah efisien Karakteristik dari form follow function itu sendiri yaitu Bentuknya indah hanya sah jika memiliki fungsi yang berkunang Tidak hanya sekedar hiasan Segala tambahan atau ornamen yang tidak memiliki fungsi sebaiknya tidak digunakan Semuanya bergerak cepat Tak ada waktu untuk lengkungan di tiang atau ukiran di atas pintu Slogan form follow function menjadi dasar filosofi modernisme Dan minimalisme adalah puncak dari semua itu Adalah lurus, polos, dan dingin Studi banding tema dan fungsi sejenis Dalam perencangan rental office di Bandar Aceh Saya memilih objek studi gedung seagram Dengan gaya arsitektur-arsitektur modern Berfungsi sebagai perkantoran Dengan aliran fungsionalisme Bangunan modern yang didesain menggunakan prinsip form follow function ini Memiliki bentuk luar yang mengikuti denah Yaitu geometris, minimalis, dan dengan jelas menunjukkan struktur di depan Yaitu pertemuan balok baja dan kolom perunggu yang juga berfungsi sebagai penghias Tanpa menutupinya dengan ornamen lain Seagram building dirancang sesuai fungsinya yang merupakan gedung perkantoran Dengan bentuk denah yang sederhana yaitu berupa persegi panjang Ruang-ruang dapat difungsikan secara maksimal tanpa adanya bagian yang tidak digunakan Interior tetap didominasi oleh bentuk-bentuk geometris Berupa persegi tanpa ornamen-ornamen berlebihan Interior menggunakan warna-warna cerah seperti putih dan coklat muda Dan didesain dengan sederhana sesuai dengan fungsinya sebagai gedung perkantor Selanjutnya studi banding tema sejenis Saya mengambil objek studi Farnsworth House Dengan gaya arsitektur, gaya internasional modernis Konsep yang digunakan merupakan open plan Mengintegrasikan beberapa ruang ke dalam sebuah ruang yang lebih besar Sehingga ruang tersebut menjadi lebih besar dan menetralisir batas ruang antar aktivitas Saya memilih objek studi ini dengan konsep open plan untuk unit-unit rental office yang akan saya rancang Sehingga hubungan yang kuat antara satu ruang dengan ruang lainnya menjadi lebih kuat Dengan menggunakan material kaca pada seluruh bagian dinding bangunan Sehingga tidak adanya sekat-sekat yang memisahkan antara satu ruang dengan ruang lainnya Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep ruang luar Analisis lokasi perencangan Rental office yang saya rancang akan dibangun di Kota Banda Aceh Berdasarkan analisis persebaran kantor sewa yang ada di Kota Banda Aceh Dan berdasarkan konon Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2018 Tentang perubahan atas konon Kota Banda Aceh nomor 4 tahun 2009 Tentang rencana tata ruang wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 hingga 2029 pasal 57.5 Yaitu kawasan perkantoran swasta dikembangkan tersebar dan terintegrasi dengan kegiatan perdagangan dan jesa Dapat saya menentukan lokasi site di kawasan perdagangan dan jesa Di area dari persebaran kantor sewa Lokasi tapak terletak pada daerah yang sedang dalam tahap berkembang Terdapat beberapa zona yang menunjukkan adanya konsentrasi masyarakat terhadap daerah tersebut Yaitu zona pendidikan, olahraga, perkantoran, transportasi, kesehatan, dan perumahan Sehingga lokasi sangat berpotensi untuk direncanakan pembangunan rental office Sebagai wadah kegiatan perdagangan dan jesa Dimana hasilnya menunjukkan lokasi site yang berpotensi adalah di area Jalan Tengku Muhasan Peraturan Pemerintah Setempat Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga 2029 Peraturan-peraturan setempat yang ada di kawasan ini adalah sebagai berikut Peruntukan lahan, perdagangan, dan jesa Luas lahan 10.624 meter persegi Dengan garis sepadan bangunan GSB Jalan depan tapak artori sekunder yaitu 10 meter Dan jalan samping tapak lokal atau lingkungan 4 meter Dengan KDB 80% dan KLB 4,5 Ketinggian bangunan maksimum 6 lantai Dari hasil perhitungan luas lantai dasar maksimum yaitu 8.499,2 meter persegi Dan luas bangunan maksimum yaitu 47.808 meter persegi Kondisi existing pada lahan yang akan dibangun yaitu sebagai berikut Pada bagian utara berbatasan langsung dengan jalan Kampung Langdong dan Pertokohan Pada bagian timur terdapat rawa-rawa dan sawah Pada bagian selatan terlihat rawa-rawa dan Pertokohan Dan pada bagian barat terdapat jalan sekunder yaitu jalan MRT Mohasan Analisis tapak Analisis tapak sistem hidrologi Potensi atau permasalahan tentang hidrologi Sistem hidrologi pada saat yang akan dibangun Potensi atau permasalahannya yaitu Topografi site berupa rawa Terdapat saluran pembuangan air kotor yang berada di sisi utara, barat, dan selatan site Tingkat curah hujan tinggi pada bulan tertentu Temperatur rata-rata yaitu 28 derja celcius Maka respon yang akan diterapkan pada site yaitu Menerapkan sirkulasi drainase dengan baik untuk menghindari genangan air Menerapkan material dengan teknologi untuk meminimalkan dampak kerusakan pada fasad bangunan ketika hujan Penerapan resapan air Desain yang menerapkan pengelolaan air hujan dengan baik Analisa angin pada site yang akan dibangun Angin berasal dari angin barat dan angin timur Oleh karenanya pada bagian ini akan ditanami pohon rindang Untuk mengurangi tekanan angin pada tapak segera legus mereduksi polusi Analisa kebisingan pada saat yang akan dibangun Kebisingan tinggi berasal dari banyaknya kendaraan truk mobil, sepeda motor, kendaraan umum yang melintas Kebisingan sedang berasal dari kegiatan perdagangan di pertokohan dan kendaraan di jalan kampung landong Dan kebisingan rendah itu berasal dari sawah-sawah Oleh karenanya pada bagian ini dan juga pada bangunan akan ditanami tumbuhan semak seperti bougainville Tanaman lidah mertua untuk mereduksi kebisingan seluruh ligus mereduksi polusi Menjauhkan ruangan yang membutuhkan tingkat kebisingan rendah jauh dari sumber kebisingan Menggunakan material kedat suara yang dapat meminimalisir kebisingan Analisa matahari Penggunaan elemen pembayangan berupa shader maupun secondary skin dan pohon pada posisi timur dan barat untuk mereduksi cahaya matahari Membuat banyak bukaan pada bagian utara dan selatan karena tidak terkena sinar matahari langsung Bagunan yang akan menghadap ke jalan aktari yaitu pada bagian barat Oleh karenanya menghindari meletakkan ruangan yang banyak aktivitas di tempat yang terkena matahari langsung Sirkulasi ruang luar Sirkulasi ruang luar yang akan direncanakan pada site yaitu Main entrance akan berada di sini Yang akan keluar melalui jalan ini Itu dari jalan teku Muhammad San Pada bagian ini merupakan jalan lingkungan atau lokal Oleh karenanya dimanfaatkan sebagai slide entrance yang akan keluar juga melalui jalan teku Muhammad San Namun pada bagian tersebut dibagi menjadi dua Pada bagian luarnya itu akan menjadi jalan servis Yang masuknya dari jalan Gampung-Gamdom juga Yang keluarnya berakhir pada jalan teku Muhammad San Konsep rencana tapak Semakin jauh dari jalan arteri sekunder atau Gampung-Gamdom Semakin ke tengah akan menjadi area semakin privat Oleh karenanya pada bagian ini akan menjadi area publik Area semi privat Area privat dan pada bagian belakang akan dijadikan area semi publik Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep ruang dalam Konsep rentan office Dapat diklasifikasi menjadi lima jenis yaitu penyewa lantai menjemu Berdasarkan jumlah penyewa Tipe menara Berdasarkan jalur pencapaian Spekulatif office building berdasarkan pengelola Landscape atau open plan system Pembagian lawat denah Dan Modul Yaitu tipe kecil, tipe sedang, dan tipe besar Di sini saya mengambil klasifikasi untuk rental office yang akan dirancang berdasarkan modul Dengan bentangan antara kolom 10 meter Kali 10 meter Maka saya mengambil ruang sewa tipe kecil Itu sesuai dengan bentangan kolom Ruang sewa tipe sedang itu Dua kali dari ruang sewa tipe kecil Dan ruang sewa tipe besar itu tiga kali dari ruang sewa tipe kecil Namun Pada setiap tipe Unit rental office Baik ruang sewa tipe kecil Sewa tipe sedang dan sewa tipe besar Itu saya menggunakan sistem open plan Yaitu Tanpa ada terlalu banyaknya sekat-sekat Membatasi antara satu ruang dengan ruang lainnya Analisa pengguna Pengguna objek rencangan ini terbagi menjadi tiga Yaitu penyewa, para pebisnis, pengunjung, anak-anak hingga lansia, dan pengelola Penyewa adalah pihak yang menyewa ofis, ruang rapat, dan fasilitas bisnis lainnya Yang disediakan guna menjalankan aktivitas bisnis pada gedung tersebut Pengunjung adalah pihak yang datang ke gedung hanya untuk menggunakan fasilitas komersil Demi melengkapi kebutuhannya Pengunjung datang ke gedung hanya untuk sementara Pengunjung yang dimaksud seperti tamu relasi kerja Pemegang saham, dewan direksi, dan pengunjung kape Sehingga pengguna rentel kris terdiri dari anak-anak hingga lansia Pengelola adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengelolaan Administrasi, penjualan, dan pemasaran Pengawasan dan pemeliharaan fasilitas pada bangunan Berikut merupakan studi aktivitas dari masing-masing pengguna gedung rental office Yaitu penyewa, tamu atau pengunjung, dan pengelola Analisis kebutuhan ruang dan analisis besaran ruang Dari penyewa, kegiatan yang dilakukan pada gedung yaitu Datang, keluar masuk, sirkulasi, vertikal, kerja administrasi, menerima tamu, meeting, makan minum, lataksi, ibadah, dan metabolisme Oleh karenanya, kebutuhan ruang yang dibutuhkan yaitu Parkir pegawai, kantor, kanopi atau entrance, hall, lift, tanggah darat, ruang tamu, ruang kerja, ruang rapat, pantry, ruang lansi, musola, lavatory, dan cafe Pengunjung atau tamu, relasi, kerja, atau pemegang saham atau dewan direksi Datang, keluar masuk, mencari informasi, sirkulasi vertikal, fasilitas perkantoran atau kantor tujuan, rapat, ibadah, dan metabolisme Oleh karenanya, kebutuhan ruang yang dibutuhkan yaitu Parkir tamu, ketersewa, entrance, hall, ruang informasi, ruang tunggu, lift, tanggah darat, ruang rapat, musola, lavatory, dan cafe Yang terakhir yaitu pegawai atau petugas Atau kita sebut pengelola Datang, keluar masuk, ganti pakaian, bekerja Parkir valet, keamanan, kebersihan, utilitas, menyimpan alat, makan, minum, ibadah, istirahat, menyimpan peralatan, kebersihan, metabolisme Rekamannya kebutuhan ruang yang dibutuhkan yaitu Parkir, ruang ganti, ruang kerja, ruang parkir valet, ruang terpam atau ruang keamanan, ruang utilitas atau ruang MEE Gudang, pentri, musola, ruang istirahat, janitor, dan lavatory, cafe Berikut merupakan besaran-besaran ruang yang telah saya pelajari untuk masing-masing pengguna dari rental office itu sendiri Sedangkan kebutuhan parkir, menurut pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir Indonesia yang diterbitkan oleh Direkturat Bina Sistem Lalu Lintas Kota dan Direkturat Jendera Perhubungan Darat Yaitu pusat perkantoran atau parkir di pusat perkantoran mempunyai ciri parkir jangka panjang Oleh karena itu penentuan ruang parkir dipengaruhi oleh jumlah karyawan yang berkerja di kawasan perkantoran tersebut Di sini saya mengambil jumlah karyawan dengan 2.500 karyawan karena pengguna gedung rancangan rental office yang dibangun itu dapat menampung 2.380 pengguna Dengan 2.500 karyawan kebutuhan parkir minimal yang tersedia yaitu 293 Saya mengasumsikan dengan perbandingan 40% pengguna kendaraan mobil serta 60% pengguna dengan kendaraan sepeda motor Dengan hasil 117 parkir pengguna kendaraan mobil dan 176 parkir Sifat ruang dan hubungan ruang Saya membagi juga berdasarkan tamu atau pengunjung, pengelola, dan service Ini merupakan yang telah saya pelajari Yang berwarna berbiru merupakan ruang-ruang yang bersifat publik Yang kuning merupakan ruang yang bersifat seni publik Yang orange merupakan ruang yang bersifat privat Dan yang berwarna merupakan ruang-ruang yang bersifat semi privat Dan ruang-ruang semi privat banyaknya digunakan oleh service Saya membagi lantai-lantai rental office itu Yang pertama adalah parkir dan service yang berada di chronic floor atau basement Lantai 1 berisi ruang-ruang untuk pengelola dan fasilitas peninjang Dimulai dari lantai 2 hingga lantai 6 Itu semuanya telah berisi oleh tipa-tipa rental office Oleh karena-nya lantai 2 hingga lantai 6 Semua ruang bersifat semi publik Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep desain yang akan diterapkan pada perencana rental office di Banda Aceh Yang pertama ada konsep arsitektural Di sini tema rancangan saya itu form follow function Oleh karenanya Level lantai dibuat dengan bentuk puris atau bentuk yang diulang Namun dengan ukuran yang berbeda Di sini dapat terlihat Bentuk yang diulang yaitu bentuk-bentuk persegi dan persegi panjang Namun semakin ke atas Maka ukuran yang dibentuk juga berbeda-beda Selanjutnya minimalisme Gabungan dari 3 bentuk persegi panjang Tidak banyak bentuk yang diadopsi pada rental office yang akan dirancang Dan ke efisien bangunan Bentuk persegi panjang atau persegi lebih fungsional dan efisien Karena ruang-ruang yang akan tercipta Tidak ada ruang yang akan tidak dapat digunakan Dan form follow function itu sendiri Bentuk-bentuk yang akan tercipta oleh fungsi dari ruang itu sendiri Gubahan masa Bentuk bangunan terinspirasi dari 2 persegi panjang dan 1 persegi Yang digabungkan dengan melihat bentuk lahan Selain itu bentuk persegi lebih dianggap fungsional Ini merupakan level 1 dan 2 dari bangunan rental office Merupakan hasil dari gabungan 2 persegi panjang dan 1 persegi Yang digabungkan Ini merupakan level 3 dan 5 Level 3 dan 5 memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran lebih kecil dari level sebelumnya Dan pada level 4 dan 6 Berbentuk persegi dengan ukuran lebih besar dari level sebelumnya Sehingga terlihat permainan ukuran masa Selain itu permainan ukuran masa ini sendiri Dapat dimenfaatkan sebagai sun shading pada bagian barat bangunan Block plan Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Ini merupakan jalan arteri sekunder Merupakan jalan utama Yang memiliki sirkulasi dua arah Mind entrance berasal dari jalan T Muhammad Ahsan Yang juga keluar menuju jalan T Muhammad Ahsan Jalan Gampung Ahsan Jalan lingkungan atau lokal Gampung Ahsan Jalan lingkungan atau lokal Gampung Ahsan Sehingga loading dock Berada di belakang bangunan Dan jalur servis juga keluar menuju jalan T Muhammad Ahsan Ini merupakan jalur menuju parkir dalam bangunan Atau jalur parkir menuju basement Yang keluar melalui jalan ini Menuju jalan T Muhammad Ahsan Gampung Ahsan Gampung Ahsan Gampung Ahsan Parkir di luar bangunan ini Diperuntukkan untuk tamu-tamu Sementara yang tidak berada di rental office terlalu lama Sedangkan yang berwarna biru tua ini Merupakan jalur masuk ke dalam bangunan Untuk bagian coffee shop dan supermarket Oleh karenanya Pengunjung yang bersifat sementara Jika ingin ke supermarket atau coffee shop Tidak harus masuk ke dalam bangunan Melalui jalur main entry Sehingga Waktu yang ditempu atau jalur pencapaian Tidak terlalu jauh Eksterior yang akan diterapkan pada desain rental office Di Bandar Aceh Yaitu Keseragaman skala Antara satu bentuk bangunan dengan bentuk yang bangunan yang lain Itu berskala dan tidak berubah bentuk yang akan diciptakan Selanjutnya fungsionalisme Fungsionalisme terhadap bangunan itu sudah jelas Karena tema yang saya terapkan pada bangunan rental office Ini yaitu font follow function Sehingga tidak terlalu banyak Bentuk bangunan sederhana Tidak terlalu banyak ornament-ornament yang tidak diperlukan Sehingga bangunan terlihat lebih sederhana Namun tetap modern Bahan-bahan Pasat Yang digunakan pada bangunan Merupakan bahan-bahan industrial atau pabrik Seperti kaca-kaca yang memang sudah Terjual di pasaran Selanjutnya garis vertikal dan horizontal Tidak ada garis-garis atau bentuk-bentuk yang tercipta pada desain berarah diagonal Semuanya tetap tegak lurus seperti Tema Arsitur modern Atau form follow function Yang diterapkan pada bangunan Dan open plan Open plan itu sendiri diterapkan pada Unit-unit rental office Dimana Tidak adanya sekat-sekat Yang membatasi antara satu ruang dengan ruang lain Sedangkan pada Eksterior bangunan Arsitektur modern Terbagi menjadi dua Yaitu material bangunan yang digunakan Dan teknologi bangunan yang digunakan Material Bangunan yang digunakan Seperti beton Dinding beton Kaca Sebagai Faset bangunan Dan juga ACP Sebagai second dari skin bangunan Dimana Konsep dasar tetap menjunjung tinggi Fungsionalisme Fungsi utama dari ruang-ruang yang tercipta Bantu dan penampilan Itu Itu sendiri Rapi Seliti Murni Dan sederhana Dan warna-warna yang digunakan Warna-warna yang natural Seperti Krim putih Hitam Dan abu-abu Teknologi bangunan yang diterapkan Pada desain rental office Di Bandar Aceh ini Sendiri Itu seperti Pintu geser otomatis Yang Bergerak Karena adanya sensor Pompa air otomatis Dan lampu sensor gerak Dimana Lampu tersebut Menyalah Jika ada Keamanan Bangunan yang terganggu Masih pada Eksterior bangunan Sirkulasi pada Tepak Ada Untuk sirkulasi kendaraan Dan sirkulasi manusia Sirkulasi kendaraan Itu Juga membutuhkan Tanaman pengarah jalan Seperti Pohon-pohon Alem Dan Pada sirkulasi manusia Itu bisa Menggunakan Bunga-bunga Asoka Atau bunga-bunga Bentuk bangunan Dipilih Berbentuk persegi Karena Bentuk persegi Merupakan Bentuk Yang dianggap Paling fungsional Form follow function Dengan beberapa Keunggulan Sebagai berikut Bentuk persegi Dapat Membagi ruang Dengan baik Interior dan Surnitur Mudah ditetak Dan penyitaran Matahari Dapat Diatur Sedangkan Pasat bangunan Menggunakan Kaca Beton Dan ACP Interior Interior yang akan Diterapkan pada Pencarian rental office Di Banda AC Yang pertama dari Pemilihan warna Warna-warna yang digunakan Tetap menggunakan Warna natural Seperti warna-warna Yang digunakan Pada eksterior Bangan Yaitu warna Babu Hitam Dan putih Perabotan juga Digunakan Yaitu perabotan yang dapat Menunjang Fungsi ruangan itu sendiri Seperti rak penyimpanan Meja tanpa sekat Dan meja resepsional Seperti Yang sebelumnya Saya katakan Pada tipe-tipe Rental office Menggunakan konsep Open plan Jika Terpaksa Menggunakan Sekat Maka Sekat yang akan Digunakan Yaitu sekat kaca Atau transparan Sehingga Pengguna tetap Merasakan Seolah-olah Tidak adanya Sekat antara Satu ruang Dengan Selanjutnya Saya akan Masuk Untuk menjelaskan Konsep struktur Konsep struktural Konsep struktur Fondasi Fondasi yang akan Diterapkan pada Perencangan gedung Rental office ini Adalah fondasi Dalam dengan Jenis tiang pancang Latar belakang Dipilihnya fondasi ini Karena kondisi tapak Yang berupa persawahan Yang bece dan berair Sehingga fondasi Tiang pancang Dapat memadatkan Tanah Dan menghindarkan Dari erosi Fondasi tiang pancang Adalah fondasi Tiang Dan digunakan Apabila tanah dasar Atau tanah keras Terletak pada Kedalaman yang Relatif dalam Fondasi tiang pancang Dapat menahan Beban konstruksi Dengan baik Karena memiliki Kemampuan Untuk mengirim Gaya vertikal Serta gaya lateral Tiang pancang Yang digunakan Tiang pancang Maxi Pile Tiang pancang ini Digunakan untuk Menopang beban yang besar Pada bangunan Bertingkat tinggi Bahkan untuk Ukuran 50x50 Dapat menopang beban Sampai 500 ton Karena dibuat Dengan sistem Fabrikasi Maka Motu beton Terjamin Struktur utama Bangunan Menggunakan Rigid frame Dan core Atau inti bangunan Struktur Rigid frame Terdiri atas Elemen-elemen Linear Seperti kolom Dan balok Yang ujung-ujungnya Dihubungkan dengan Titik hubung Yang bersifat Kaku Atau rigid Rangka kaku Itu sendiri Bereaksi terhadap Beban lateral Terutama melalui Lentur balok Dan kolom Perilaku demikian Berakibat Ayunan Atau drift Lateral Yang besar Pada bangunan Dengan ketinggian Tertentu Tetapi Apabila Dilengkapi Dengan struktur Inti Ketahanan lateral Bangunan Akan sangat meningkat Karena interaksi Inti dan rangka Dapat dilihat Pada gambar Ini merupakan Struktur Rangka Rangka Kakunya Yaitu Rigid frame Dan Di dalam Rigid frame Itu sendiri Terdapat Core Atau inti bangunan Sehingga Rigid frame Dan Inti bangunan Atau core Saling menguatkan Untuk menahan Beban Lateral Dan Vertikal Struktur inti bangunan Sistem struktur utama Menggunakan Rigid frame Dan inti bangunan Core Atau inti bangunan Menurut Squaler Adalah suatu tempat Untuk meletakkan Transportasi Vertikal Dan distribusikan Energi Seperti lift Tangga WC Dan Submekanis Core Adalah tempat Untuk memuat Sistem-sistem Transportasi Mekanis Dan vertikal Serta menambah Kekakuan Bangunan Inti bangunan Suatu tempat Untuk meletakkan Sistem transportasi Vertikal Dan mekanis Dengan bentuk Yang disesuaikan Dengan fungsi Bangunan Serta untuk Menambah Kekuatan Bangunan Diperlukan Sistem struktur Menggeser Sebagai penyalur Gaya lateral Seperti Tiupan Angin Atau Gempa Bumi Pada Inti Bangunan Inti Dari Bahan Pembuatannya Dapat Menggunakan Bata Beton Ataupun Gabungan Keduanya Beton Bertulang Yang disebut Sebagai Inti Struktural Lateral Bentuk Inti Bangunan Atau Core Yang saya Gunakan Berbentuk Buju Sangkar Bentuk Buju Sangkar Banyak Digunakan Untuk Bangunan Perkantoran Dan Koridor Yang Mengelilingi Inti Bangunan Kolom Utama Yang dimaksud Dengan Kolom Utama Adalah Kolom Yang fungsi Utamanya Menyanggah Beban Utama Yang berada Di Atasnya Kolom Praktis Adalah Kolom Yang berfungsi Membantu Kolom Utama Dan Juga Sebagai Pengikat Dinding Agar Dinding Stabil Jarak Kolom Maksimum 3,5 Meter Mendefinisikan Kolom Adalah Komponen Struktur Bangunan Yang tugas Utamanya Menyangga Beban Aksial Tekan Vertikal Dengan Bagian Tinggi Yang tidak Ditopang Paling Tidak 3x Dimensi Lateral Terkecil Kolom Yang digunakan Kolom Beton Balok Adalah Bagian Dari Struktural Sebuah Bangunan Yang Kaku Dan Dirancang Untuk Menanggung Dan Mentransfer Beban Menuju Elemen Kolom Penumpang Ini Merupakan Kolom Utama Sedangkan Ini Merupakan Balok Utama Yang Menjadi Rangka Kaku Atau Rigid Konsep Struktur Atap Jenis Struktur Pada Upper Struktur Yang Akan Diaplikasikan Pada Struktur Atap Direncanakan Menggunakan Struktur Beton Bertulang Dan Bajaringan Pada Beberapa Atap Difungsikan Sebagai Juga Peletakan Utilitas Seperti Roof Tank Penangkap Petir Dan Rumah Lift Pada Bebagian Beberapa Tepat Menggunakan Dak Beton Atau Plot Lantai Beton Adalah Konstruksi Lantai Untuk Tingkat Atas Pada Bangunan Bertingkat Dua Atau Lebih Yang Terbuat Dari Struktur Beton Bertulang Dan Beton Juga Dapat Fungsikan Sebagai Atap Datar Atau Bahkan Untuk Bangunan Satu Lantai Karakteristik Dan Dak Beton Yang Baik Harus Memiliki Empat Poin Utama Berikut Yaitu Solid Atau Kuat Agar Mampu Menahan Beban Dan Berat Tanpa Kendala Pengerjaan Yang Halus Dan Rata Karena Berpengaruh Terhadap Fungsi Dan Estetika Rumah Secara Keseluruhan Efisien Yang Artinya Dak Beton Harus Dibangun Dalam Tempo Yang Tepat Dan Tidak Terlalu Lama Supaya Hasilnya Tidak Mudah Rata Atau Keropos Ekonomis Dak Beton Juga Merupakan Salah Satu Pilihan Untuk Membuat Pelat Lantai Yang Tergangkau Dan Irit Namun Jika Menggunakan Keseluruhan Dak Beton Itu Juga Tidak Ekonomis Oleh Karena Saya Menggabungkan Dengan Bajaringan Menjadi Atap Miring Pada Bagian Paling Atas Bangunan Rental Office Yang Akan Direncam Rangka Atap Bajaringan Adalah Sistem Struktur Yang Berfungsi Untuk Menopang Penutup Atap Dengan Didukung Oleh Elemen Seperti Kuda-kuda Usu Atau Kasau Dan Reng Keuntungan Menggunakan Struktur Atap Bajaringan Yaitu Atap Bajaringan Lebih Tahan Lama Karena Secara Khusus Direkayasa Untuk Bertahan Beberapa Dekade Lebih Lama Dari Bahan Atap Lain Atap Bajaringan Lebih Kuat Bajaringan Dirancang Untuk Menahan Angin Kencang Dampak Seismik Atau Karena Ringan Hujan Cuaca Ekstrim Dan Jemur Atap Bajaringan Minim Biaya Perawatan Dan Lebih Ekonomis Sistem Dilatasi Atau Garis Pemisah Bangunan Akan Diterapkan Pada Perencangan Rental Office Di Banda Ece Biasanya Sistem Dilatasi Atau Garis Pemisah Bangunan Digunakan Pada Bangunan Bangunan Yang Mempunyai Tinggi Yang Berbeda Beda Pertemuan Antara Bangunan Yang Rendah Dengan Yang Tinggi Pemisah Bangunan Induk Dengan Bangunan Sayap Bangunan Yang Memiliki Kelamahan Bangunan Memiliki Panjang Lebih Dari 30 Meter Bangunan Yang Terdiri Di Atas Tanah Yang Kurang Rata Bangunan Yang Ada Di Daerah Gempa Bangunan Mempunyai Bentuk Denah Bangunan ITZO H Dan U Sistem Dilatasi Diterapkan Pada Perencangan Rental Office Di Banda Ece Ini Karena Memiliki Ketinggian Yang Berbeda Beda Serta Sebagai Pemisah Bangunan Induk Dengan Bangunan Sayap Dan Juga Denah Yang Terbentuk Itu Berbentuk Huruf L Dan Huruf T Dilatasi Yang Diterapkan Pada Perencangan Rental Office Ini Menggunakan Dilatasi Dengan Dua Kolom Dilatasi Dengan Dua Kolom Biasanya Digunakan Untuk Bangunan Bentuk Memanjang Linear Dengan Adanya Dilatasi Maka Jarak Kolom Akan Menjadi Lebih Tendek Transportasi Vertikal Pada Rental Office Ini Transportasi Vertikal Hanya Menggunakan Lift Dan Tangga Untuk Keadaan Darurat Tangga Beton Adalah Suatu Konstruksi Tangga Yang Dibuat Dengan Bahan Menggunakan Semen Koral Pasir Dan Air Yang Dicampur Menjadi Satu Campuran Yang Akan Dicetak Kedalam Cetakan Yang Sebelumnya Sudah Dibuat Di Dalam Cetakan Tersebut Dipasang Suatu Rangkaian Baja Atau Besi Yang Digunakan Untuk Memperkuat Beton Yang Akan Dibuat Besi Tersebut Dirangkai Melebar Dan Memanjang Dari Bagian Tangga Tersebut Biasanya Besi Atau Tulangan Yang Dipakai Dalam Pembuatan Tangga Beton Yaitu Besi Berdiameter 8 Millimeter Atau Lebih Sirkulasi Vertikal Berupa Lift Dan Tangga Yang Terletak Pada Kor Bangunan Sirkulasi Vertikal Dapat Menjangkau Keseluruhan Bangunan Dan Dapat Mempermudah Pengguna Untuk Mengakses Karena Letaknya Yang Berada Dekat Lobby Dan Mudah Dijangkau Oleh Pengguna Gedung Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Konsep Utilitas Yang Pertama Distribusi Air Bersih Sistem Yang Akan Diterapkan Pada Bangunan Ini Adalah Sistem Tangki Atap Dan Ground Tank Dengan Sumber Air Yang Berasal Dari PDAM Dan Sumur Bor Sebagai Sumber Air Cedangan Pada Sistem Air Dari Sumber Air PDAM Atau Sumur Ditampung Lebih Dahulu Di Tangki Bawah Ground Tank Kemudian Dipompa Ke Tangki Atas Elevated Water Tank Tangki Atas Biasanya Diletakkan Di Atas Atap Di Lantai Tertinggi Bangunan Kemudian Dari Tangki Atas Ini Dialirkan Ke Lantai Lantai Di Baunya Dengan Sistem Gravitasi Atau Dibantu Dengan Pompa Air Ini Merupakan Skema Distribusi Air Bersih Dari PDAM Kemeteran Ground Tank Pompa Tangki Atas Lalu Didistribusikan Ke Ruang-ruang Yang Membutuhkan Begitu Pula Dari Sumur Pompa Ground Tank Pompa Tangki Atas Lalu Didistribusikan Ke Ruang-ruang Yang Membutuhkan Air Bersih Selanjutnya Distribusi Air Kotor Sistem Pembuangan Air Kotor Sistem Pembuangan Untuk Air Buangan Yang Berasal Dari Kloset Urinal Bidet Dan Air Buangan Yang Mengandung Kotoran Manusia Dari Alat Plumbing Lainnya Sistem Yang Diterapkan Pada Bangunan Ini Sistem Pembuangan Air Kotor Ke Septic Tank Biotech Septic Tank Biotech Merupakan Solusi Untuk Membantu Mengatasi Pencemaran Air Limba Domestik Yang Dilengkapi Dengan Media Cell Untuk Mengoptimalkan Mikroorganisme Untuk Proses Pengurahan Limba Sehingga Lebih Ramah Lingkungan Dan Memenuhi Standar Baku Mutu Limba Domestik Dan Hasil Buangan Septic Tank Biotech Dapat Dialerkan Ke Badan Sungai Atau Drain Seder Ini Merupakan Skema Distributor Air Kotor Dari Distributor Air Kotor Yang Berasal Alirkan Melalui Staff Lalu Menuju Septic Tank Biotech Lalu Masuk Ke Bak Kontrol Atau Bak Penampung Yang Dari Bak Kontrol Akan Menuju Riol Kota Sedangkan Dari Bak Penampung Akan Menuju Ruang Terbuka Hijau Yang Berada Pada Lahan Bangunan Rental Office Itu Sendiri Selanjutnya Konsep Tata Udara Dalam Dan Luar Bangunan Proses Peninginan Udara Dalam Suatu Ruangan Tertutup Diproses Oleh Ahu Atau Air Handling Unit Yang Ditempatkan Pada Ruang Terpisah Saya Mengletakkan Ruang Ahu Berada Di Kor Bangunan Agar Tidak Terjadi Gangguan Oleh Ruang Ruang Di Keliling Inti Bangunan Atau Kor Udara Dingin Dari Ahu Dialirkan Melalui Dacting Supply Dan Diffuser Yang Kemudian Didistribusikan Kedalam Ruangan Udara Panas Ruangan Dikembalikan Ke Ahu Untuk Didinginkan Melewati Grill Dan Dacting Return Sehingga Terciptanya Siklus Tertutup Ini 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 Merupakan Skema Untuk Konsep Tata Udara Yang Menggunakan AC Sentral Sistem yang Diterapkan pada Bangunan ini Adalah AC Sentral Dapat Digunakan Pada Zona Umum Dan Penunjang Agar Suhu Dari Ruangan Ruangan Tersebut Memiliki Besaran Suhu Yang Sama Serta Lebih Mudah Dalam Pengaturannya Sedangkan Ruang Ruang Yang Membutuhkan AC Tersendiri Menggunakan AC Split Agar Dapat Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Pun Huni Yang Terakhir Yaitu Exhaust Dapat Digunakan Pada Zona Servis Dan Pada Dapur Restoran Atau Cafe Yang Membutuhkan Pertukaran Udara Konsep Tata Cahaya Dalam Yang Pertama Yaitu Menggunakan Pencahayaan Alami Pemanfaatan Sinar Matahari Sebagai Pencahayaan Alami Dapat Dilakukan Melalui Cara Yaitu Memasukkan Cahaya Dari Sisi Samping Maupun Atau Atas Bangunan Melalui Bukaan Jendela Atau Bidang Transparan Selanjutnya Pencahayaan Buatan Dalam Penggunaan Pencahayaan Buatan Lampu Yang Dipilih Untuk Digunakan Lampu Lampu Tingkat Efesiensi Sekitar 75% Dan Lampu LED Atau Light Emitting Biode Lampu Ini Dapat Memiliki Efesiensi Di Atas 80% Dan Lebih Hemat Selain Lebih Hemat Usia Lampu Ini Secara Teori Dapat Bertahan Lebih Lama Hingga 15 Tahun Sistem Pencahayaan Yang Digunakan Pada Bangunan Ini Yaitu Pencahayaan Alami Dioptimalkan Pada Pemasukan Cahaya Matahari Melalui Jendela Maupun Bidang Transparan Pada Sisi Samping Bangunan Pengunan Cahaya Alami Dilakukan Pada Seluruh Permukaan Terluar Dari Bangunan Kontrol Cahaya Dapat Menggunakan Secondary Skin Namun Bidang Transparan Ini Yang Tidak Memiliki Secondary Skin Diletakkan Pada Area Atau Bagian Utara Dan Selatan Agar Menghindari Sinar Matahari Langsung Dari Bagian Timur Atau Bagian Barat Penggunaan Cahaya Buatan Berupa Lampu Hemat Energi Selanjutnya Konsep Instalasi Elektrikan Dalam Dan Luar Bangunan Sumber Listrik Utama Pada Bangunan Elan Listrik Yang Berasal Dari PLN Yang Didukung Oleh Genset Hal Ini Dilakukan Atas Dasar Pertimbangan Apabila Terjadi Kerusakan Pada Pendistribusian Listrik Dari PLN Maka Akan Segera Diganti Dengan Menggunakan Genset Instalasi Untuk Penerangan Dan Unit Unit Unian Instalasi Yang Mendistribusikan Energi Listrik Untuk Seluruh Unit Unit Unian Dan Jaringan Penerangan Baik Di Dalam Maupun Di Luar Bangunan Instalasi Untuk Power Instalasi Yang Mendistribusikan Listrik Untuk Alat-alat Pendukung Bangunan Seperti Lift AC Pompa Dan Sebagainya Ini Merupakan Skema Instalasi Elektrikan Pertama Dari Sumber PLN Menuju Meteran Menuju Ruang Panel Ke Screen Lalu Distribusikan Ke ruang-ruang Yang membutuhkan Pencahayaan Begitu Juga Dari Sumber Genset Menuju Trafo Converter Baterai Lalu Menuju Ruang Panel Screen Dan Didistribusikan Ke ruang-ruang Yang membutuhkan Pencahayaan Selanjutnya Sistem Pemadam Kebakaran Terdapat Beberapa Langkah Yang perlu Dilakukan Dalam Menjaga Dan Mengulangi Bahaya Kebakaran Dalam Suatu Bangunan Yaitu Pendeteksian Evakuasi Dan Pemadaman Pendeteksian Kebakaran Menggunakan Smoke Atau Heat Detektor Yang Dihubungkan Alarm Dan Fire Alarm Junction Box Kemudian Kemain Kontrol Fire Alarm Apabila Kebakaran Terjadi Smoke Atau Heat Detektor Akan Mendeteksi Asap Dan Panas Secara Otomatis Akan Menghidupkan Alarm Kemudian Menghidupkan Pompa DGWR Ke Sprinkle Dan FDC Firehouse Kabinet Pada Tiap Pantai Evakuasi Dilakukan Ketika Terjadi Keadaan Darurat Pada Bangunan Misalnya Kebakaran Dan Mencana Alam Yang Pertama Ada APAR Alat Pemadam Api Ringan APAR Adalah Alat Yang ringan Serta Mudah Dilayani Oleh Satu Ruang Untuk Memadamkan Bertekanan Tinggi APAR Bersifat Praktis Mudah Cara Penggunanya Tapi Hanya Efektif Untuk Memadamkan Kebarat Kecil Atau Awal Kebakaran Sistem Pemadam Kebakaran Yang pertama Ada Fire Sprinkle Selanjutnya Ada Fire Sprinkle Instalasi Sprinkle Adalah Suatu Sistem Instalasi Pemadam Kebakaran Yang dipasang Secara Retak Atau Permanen Di dalam Bangunan Yang dapat Memadamkan Kebakaran Secara Otomatis Dengan Menyemprotkan Air Di tempat Mula Terjadi Kebakaran Selanjutnya Ada Fire Hidran Salah Satu Alat Penyalur Air Yang terpasang Di beberapa Lokasi Adalah Hidran Kebakaran Alat Ini Berfungsi Untuk Menyalurkan Air Ke Lokasi Kebakaran Seperti Koneksi Selang Pemadam Kebakaran Atau Mobil Pemadam Kebakaran Hidran Pemadam Kebakaran Memiliki Katup Yang bisa Dibuka Atau Ditutup Dengan Mudah Selanjutnya Ada Fire Hidran Hidran Berjana Kering Dan Hidran Berjana Basah Pada Hidran Berjana Kering Di dalamnya Tidak Berisi Air Walaupun Telah Dihubungkan Dengan Sumber Air Sedangkan Hidran Berjana Basah Di dalamnya Berisi Air Sehingga Jika Dibuka Air Langsung Menyimprotkan Hidran Memiliki Koneksi Atau Penghubung Yang disebut Kopling Yang dapat Disambung Dengan Selang Pemadam Kebakaran Atau Peralatan Lainnya Selanjutnya Ada Smoke Detektor Sistem Pertama Yang menjadi Ujung Tombak Proteksi Kebakaran Adalah Sistem Deteksi Fungsi Alat Ini Adalah Mendeteksi Terjadinya Api Sedini Mungkin Prinsip Deteksi Api Didasarkan Atas Elemen Elemen Yang ada Dalam Suatu Api Yaitu Asap Nyala Dan Panas Selanjutnya Ada Heat Detektor Detektor Yang bekerja Berdasarkan Radiasi Api Setelah Menerima Sinyal-sinyal Berupa Sinar Infra Merah Atau Ultraviolet Yang berasal Dari Api Atau Percikan Api Dan Yang terakhir Ada Detektor Asap Yaitu Detektor Ini Berfungsi Untuk Mendeteksi Partikel Asap Baik Yang nampak Maupun Yang tidak Nampak Ada Detektor Panas Alat Ini Bekerja Berdasarkan Pengaruh Panas Yaitu Dengan Pendeteksi Suhu Tinggi Atau Kenaikan Suhu Abnormal Ada Detektor Gas Detektor Bekerja Berdasarkan Gas Yang timbul Dari Kebakaran Atau Gas Lain Yang Mudah Terbakar Selanjutnya Ada Tangga Darurat Untuk tangga Darurat Letak Maksimus Tangga Darurat Terhadap Ruang Terjadi Terjauh Adalah 25 meter Dindingnya Harus Dapat Menahan Api Selama 2 jam Dan Pintu Darurat Harus Dapat Menahan Api Selama 1,5 Jam Untuk Jumlah Tangga Darurat Disarankan Ada Dua Buah Dengan Lebar Minimal 1,20 meter Selanjutnya Konsep Penangkal Petir Beberapa Alternatif Penangkal Perting Yang Dapat Digunakan Yaitu Franklin Road Tipe Ini Akan Memberikan Perlindungan Pada Bangunan Dengan Membentuk Sudut Lebih Kurang 45 Derjat Yang Kedua Ada Sangkar Faradai Dan Menel Sense Tipe Ini Memberikan Perlindungan Pada Bangunan Dengan Jarak Antara Kawat Mendatar Tidak Lebih Dari 20 Meter Pada Dua Titik Tertentu Dan Membentuk Ujung Vertikal Dan Yang Sampah Organik Dan Sampah Organik Dipisahkan Dan Dibuang Melalui Staff 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 Dibagi Untuk Sampah Organik Dan Organik Selanjutnya Dialirkan Ke Sampah Organik Dan Sampah Non Organik Dan Terakhir Baru Ketempat Pembuangan Sampah Sampah Yang Ada Dalam Bangunan Pada Tiap Lantai Baik Sampah Kering Berupa Kertas Plastik Dan Punto Rokok Maupun Sampah Setelah Disediakan Di setiap Ruangan Juga Pada Selasa Selanjutnya Dikumpulkan Ketempat Penampungan Sampah Dan Kemudian Diangkut Oleh Petugas Dinas Kebersihan Kota Dengan Mobil Angkutan Sampah Ketempat Pembuangan Sampah Demikian Penjelasan Dari Konsep Untuk Perancangan Rental Office Di Banda Aceh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh